selamat menikmati pelajaran tematik kelas 3, tema 7, subtema 2 dengan judul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang oleh Bu Iswatun Hasana Nah, anak-anakku yang berbahagia sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita tawasul terlebih dahulu agar kita semua diberi kelancaran, keselamatan dan kemudahan kesehatan dalam mencari ilmu Tawasul ini ditujukan kepada yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jahlani kemudian kepada para pendiri Islamiyah yang telah mendahuli kita kepada para Dewan Guru Islamiyah kepada orang tua kita kalian dan kita semua yang berada di rumah ila hadirat Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isiril Fatiha A'udhu Billahi Minasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmittin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghyiril Maldubi Alayhim Waladhalin Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya Wawar Rasulah Rabbi Zidani Ilma Warrzukni Fahma Wajalni Min Ibadika Solihin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baiklah anakku sekalian Pembahasan tema 7 September 2 Yang pertama yaitu BBKN Kemudian Bahasa Indonesia Matematika SBDB Dan yang terakhir adalah BJUK Nah anakku sekalian Nah kita memasuki materi BKN yaitu tentang keragaman Indonesia Keragaman Indonesia Yang berkaitan dengan pakaian dan sandang Apa sih keragaman itu? Keragaman itu adalah Berbagai macam Keanekaan Keanekaan budaya Yang ada di Indonesia Mulai dari pakaian Kemudian bahasa Maupun adat Rumah Itu merupakan keragaman yang ada di Indonesia Dan kali ini Kita akan membahas tentang Keragaman di Indonesia Yang berhubungan dengan Pakaian atau sandang Kita ketahui bersama Bahwa Indonesia merupakan Negara yang mempunyai Berbagai macam budaya Di antaranya adalah Pakaian adat Pakaian adat Disini Bu Guru akan memberikan Contoh 5 5 saja Sebenarnya masih buahnya Anak-anak Tapi disini Bu Guru memberikan Contoh 5 Yang pertama Yaitu Pakaian adat orang Sumatera Yaitu Ulos Pakaian adat orang Aceh Yaitu Ule Balang Pakaian orang Kalimantan Tengah Upanyamu Pakaian adat Maluku Yaitu Cele Pakaian adat Sulawesi Utara Adalah Laku Tebu Nah Keberadaan di Indonesia Wajib kita syukuri Sesuai perwujudan Beneka Tunggal Ika Yang artinya Berbeda-beda Tetapi satu jua Yang tertuang Dalam Pancasila Sila ke satu Yaitu Ketuanan Yang Maha Esa Kenapa demikian? Karena semua nikmat Yang diberikan Allah Di Indonesia Harus diperlihara Dimanfaatkan Agar kesejahteraannya Bisa dimanfaatkan Oleh bangsa Indonesia Dan wujud kebersamaan Tertuang dalam Pancasila Sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Bagaimana cara Merealisasikannya Keberadaan Dengan cara Menjaga Memelihara Menghormati Sehingga terciptalah Kerukunan Dan kedamaian Nah Sekarang kita ke Belajaran Bahasa Indonesia Yaitu Perkembangan Teknologi Sandang Teknologi Sandang Adalah Cara Membuat baju Dari cara yang tradisional Beralih Menggunakan cara Yang lebih modern Nah Anak-anak Berkat teknologi Produksi Sandang Dari proses pembuatannya Pakainya jadi Lebih mudah Nah disini Apa sih Sandang itu Sandang adalah Pakaian Yang sama Seperti yang Guru pakai Pakai yang diperlukan Manusia untuk Menutupi tubuh Sebagai makhluk Yang berbudaya Dahulu Manusia membuat Sandang Dari kulit kayu Kulit hewan Dan bahan alam Untuk pakaian Setelah itu Manusia membuat Mesin pemintal kapas Untuk membuat benang Ditenun hingga Menjadi selebar kain Ini berjalannya waktu Ya berjalannya waktu Sehingga manusia Mampu membuat Teknologi yang lebih Modern Nah disini Anak-anak Kita akan Membahas lagi Pelajaran bahasa Indonesia Tentang proses Pembuatan kain Dan baju Coba perhatikan Cara pembuatan Kain dan baju Buatlah dalam Untuk teks ya Nanti anak-anak Kalau ada tugas Nah disini Bu Guru memberikan Contoh disini Ada beberapa Urutan Urutan gambar Yang nanti Bu Guru ceritakan Disini Bahan untuk Membuat Baju Atau kain Disini yang pertama adalah Allah menciptakan Sebuah pohon Yang bernama kapas Pohon kapas Pohon kapas ini Bila tumbuh Akan mempunyai Bentuk bunga Yang berwarna putih Nah ini nanti Akan dipanai oleh Seorang petani Nah ini akan Dipintal Anak pasnya seperti ini Kapas dipintal Kemudian jadilah benang Dari benang Kemudian ditenun Oleh ahli tenun Kemudian dari hasil tenun Itu jadilah kain Dari kain Kemudian diberikan kepada Orang yang mempunyai Keahlian Membuat baju Sebelum membuat baju Dia akan membuat pola baju dulu Setelah pola baju jadi Baru kemudian Dijahit Nah setelah dijahit Baru kemudian Hasil jahitan itu adalah Ini ya Nah baju yang sudah jadi Baju yang Yang kita pakai setiap hari Yang kalian pakai Yang menutupi badan kita Jadi prosesnya seperti itu ya Paham ya sayang ya Oke Selanjutnya ke pelajaran materi Matematika Pelajaran matematika Hari ini kita membahas tentang Simetri putar dan simetri lipat Apa sih simetri putar Simetri putar adalah Jumlah putaran Yang dapat dilakukan terhadap Suatu bangun datar Dimana hasil putarannya Akan membentuk pola yang sama Terus bagaimana cara mencari simetri putar Yang pertama Tentukan titik pusat Ya titik pusat Putaran bangun datar Di tengah Di tengah titik pusat Diperoleh dari perpotongan Sumbu simetri Biasanya sumu simetri itu Ada di tengah-tengah Apabila dilipat Di tengahnya itu Namanya sumu simetri Beri masing-masing Titik sudutnya Dengan lambang huruf APCD Perhatikan gambar Datar Di bawah ini Nah disini Simetri putar pada Persegi panjang Bu guru memberikan contoh Persegi panjang Nah setelah memberi Setelah guru memberikan Bentuk bangun datar Persegi panjang Disini Di pojok-pocok sini Atau titik sudut Ini akan diberi Guruf yaitu APCD Bagaimana cara Cara mencari simetri putarnya Nah disini Diputar ya Anak-anak ya Dari posisi A Ini diputar 180 derajat Akhirnya menempati mana A diputar Menempati Tempat C Sedangkan C Diputar lagi 180 derajat Menempati tempat A Ini sudah 180 derajat Kemudian disini Dari C sini Kembali lagi Diputar lagi Nah Diputar lagi A nya kembali lagi Dari sini Ini Kembali lagi Diputar lagi 180 derajat Ternyata Menempati tempat semula Jadi ada berapa putaran Jadi ada Dua Dua putaran Nah Tampak setelah Diputar Posisi seperti semula Sebelum diputar Kemudian lanjutkan Memutarnya 180 derajat Posisi setelah diputar Seperti posisi semula Dengan demikian Dapat dikatakan Bahwa bangun datar Bersegi memiliki Simetri putar Dua Mengapa? Karena ada Dua macam Perputaran Yang mengakibatkan Bangun tersebut Menempati Posisi semula Jadi kalau diputar Oh Sama Tempat sama Dan bentuknya sama Sampai 180 derajat Nah Jadi titik subuhnya Ada di tengah-tengah Nah Satu Diputar lagi Oh kok tempatnya sama Berarti dia mempunyai Simetri putar Oke Selanjutnya Yaitu tentang Simetri lipat Apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat adalah Jumlah lipatan Yang pada sebuah Bangun datar Dari lipatan itu Akan membagi setengah Dan bagian dari bagian datar Akan menentukkan Bangun lainnya Bagaimana cara Menentukan simetri lipat Melipat bangun datar Sehingga terbentuk Menjadi dua bagian Nah Neneknya bagian datar Yang sama besar Dan apabila Bangun datar yang terlipat Tidak dapat membentuk Bagian yang sama besar Maka bangun tersebut Tidak memiliki simetri lipat Nah disini Bu guru memberi Contoh belah ketupat Anak-anak Nah belah ketupat Seperti ini sayang Nah di sudut Sudut ini Berilah Huruf A, B, C, D Cara melipatnya bagaimana? Nah ini antara Belah ketupat A dan B Kita jadikan satu Ya kita lipat begini Nah seperti ini Ya ditarik A ke C Ini ditarik sampai ke bawah A ke C Ini sama enggak ini? Dia memenuhi setengah ya Setengah bangun datar Yang mempunyai Bentuk yang sama besar Berarti satu Kemudian yang kedua Ini B dan D Ini apabila dijadikan satu Nah setengahnya sama enggak? Oh ternyata sama besarnya Berarti Belah ketupat ini Mempunyai dua bentuk Simetri lipat Jadi simetri lipat Belah ketupat Ada dua Yaitu B, D B bertemu dengan D Kemudian yang kedua adalah A, C Ya sayang ya Paham ya sayang ya Pinter Anak-anak Sekarang kita masuk ke Pembelajaran SBDB Yaitu tentang dinamika gerak tari Dinamika itu apa sih? Dinamika itu selalu bergerak Ya selalu bergerak Selalu berubah-rubah Apa saja sih? Ternyata dinamika gerak tari Itu juga merupakan Merupakan bagian Bagian yang mempengaruhi Keberhasilan dari sebuah tarian Nah sebelum kesana Bu Guru akan menjelaskan Tari merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh Pada tarian daerah mempunyai ciri khas Pada pemakaian kostum Kostum khas yang dikenakan Penari yang mencerminkan daerahnya Ya jadi Bahwa seorang penari Membawakan sebuah tariannya Itu didukung oleh bajuan anak Pakaian yang dipakai Dan pakaian itu menunjukkan ciri khas daerahnya Sehingga ketika orang melihat Oh itu berasal dari daerah Jawa Dengan baju yang seperti itu Nah Bu Guru memberikan contoh disini Seorang penari Tari rampak kipas Ya Tari rampak kipas ini berasal dari mana? Berasal dari Palembang Yang mana di dalamnya menceritakan Tentang ketekunan Dan kegembiraan para gadis Palembang Dalam kegiatan menenun Nah disini Ada dua gadis cantik Karena anak Menari Memakai baju tenun Nah ketika orang melihat ini Dia akan tahu Oh dia memakai baju tenun Baju tenun apa? Baju tenun Songket dari mana? Biasanya Oh biasanya dari daerah Palembang Jadi baju ini mendukung Mendukung si penari Untuk menunjukkan Kekasan daerahnya Bahwa Baju kain songket ini Berasal dari Palembang Dengan apa? Dimasukkan Dalam sebuah tarian Yang bernama Tari Rampak Kipas Songket Itu ya sayang ya Nah paham ya anak ya? Oke Kemudian Di pembelajaran PJUK PJUK disini Belajar tentang teknik meluncur Berarti kalau Kalau berbicara tentang meluncur Yang ada dalam pikiran kita Yaitu kita berada di atas Kemudian meluncurnya Pasti ke bawah Ya Seperti air mancur Ke atas Kemudian turun ke bawah Bagaimana sih tekniknya? Nah disini anak-anak Gerak dasar meluncur adalah Dalam renang Yang dilakukan dengan posisi tangan lurus Posisi tangan lurus gini Kemudian Kakinya merapat Ya ada di tengah-tengah gitu Kemudian melakukan dorongan seperti ini Nah ini Ini teknik meluncur sayang Jadi dia posisinya Berdiri lurus Kemudian tangan dan gakinya merampat Kemudian dia melakukan dorongan ke depan lurus Baru dia turun ke bawah Namanya teh Meluncur Dan insya Allah Kalau lebih jelasnya nanti akan dijelaskan Dengan dari Guru PCUK saya Nah Anak-anakku yang berbahagia Itulah tadi pembelajaran Kita kali ini Semoga bermanfaat Dari apa yang Bu Guru berikan Pesan Bu Guru Hanya satu Tetap semangat Dan jangan lupa Untuk setoran ngajinya Jangan sampai telat Waktu Oke anak-anak Saya akhiri Wallahumma'afiq ilaq wa mitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih